Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Re5 Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berling parwah untuk sahabat semua Nah kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Re5 Terima kasih buat Dan buat teman-teman semua yang belum mimpin sapa, nanti di next video ya Oke kali ini LK21 Re5 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Coman Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia alur ceritanya Tahun 1986 terlihat seorang bocil yang bernama Rafi Ia datang bersama ayahnya ke sekolah untuk daftar menjadi murid baru Ayahnya sangat menyayangi Rafi Pada saat liburan, ayahnya selalu mengajari Rafi untuk membuat sebuah kerajinan patung tradisional India Yang disebut Dokra Karena itu adalah warisan turun-temurun dari kakek buyutnya Rafi tumbuh di keluarga yang sangat bahagia Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Divya Dan seorang besti yang bernama Mani Beberapa tahun telah berlalu Rafi kini telah menjadi remaja Dan kini dia sudah masuk ke sekolah menengah atas Rafi termasuk anak yang cerdas dan aktif Saat itu sekolah mereka kedatangan murid baru yang bernama Nikita Nikita terlihat sangat cantik dan anggun Kemudian membuat Rafi jatuh cinta kepadanya Ia pun kemudian mencoba mencari tahu tentang Nikita Pada akhirnya ia pun berhasil menemukan nomor telpon dan rumah Nikita Dan kemudian Rafi berniat menyatakan cintanya kepada Nikita Saat itu secara kebetulan Nikita lewat di hadapan Rafi Akan tetapi Rafi seakan mati kutu Ya tahu sendirilah ya Ketika berhadapan dengan si Nikita ini Ya hanya bisa terdiam Dan semenjak saat itu Rafi terus caper kepada Nikita untuk mendapatkan cintanya Kesokan harinya sekolah mengadakan sebuah acara pameran seni Saat itu Rafi membawa patung buatan ayahnya Patung itu menarik perhatian Nikita dan Nikita pun memuji patung tersebut Nikita yang saat itu membawa kamera Ia pun meminta teman-temannya untuk berfoto untuk diabadikan sebagai kenang-kenangan Saat di dalam kelas Rafi berkata kepada Mani Jika dirinya akan menembaknya pada tanggal 31 Desember 99 Hal itu Rafi lakukan agar di saat tahun baru ia sudah memiliki pasangan Namun di sisi lain seorang preman bernama Dharma Rats Bersama dua anak buahnya Sedang mengawasi seseorang preman yang bernama Gajah Setiap hari Gajah selalu datang ke warung seorang janda montok Dan hal itu ia lakukan setiap hari hanya untuk bisa melihat pinggang janda tersebut Lalu Dharma Rats pun menyusun sebuah rencana bersama anak buahnya Ia akan segera menghabisi Gajah dan mengambil alih kekuasaan sebagai preman terkuat di muka bumi ini Karena ia tak ingin ada seorang pun yang bisa menyaingi dirinya Lalu Dharma Rats pun datang ke warung janda semok Untuk menghabisi Gajah Namun sesampainya di sana ia pun malah terpesona dengan si janda tersebut Gajah yang menyadari hal itu ia pun kemudian langsung menyerang Dharma Rats Awalnya Gajah dapat dengan mudah mengalahkan mereka Namun secara tidak sengaja ia malah terjatuh dan terkena benda tajam Dan kemudian membuatnya tewas seketika Warga yang mendengar ada keributan mereka pun langsung menghampiri warung janda semok tersebut Sementara itu Raffi yang baru pulang sekolah ia menunggu kedatangan Nikita di belakang warung janda semok itu Tak lama Nikita datang Raffi langsung memberikan patung buatan ayahnya kepada Nikita dan mengungkapkan isi hatinya Saatnya kita akan menjawab pertanyaan Raffi Tiba-tiba Dharma Rats datang dan mengacaukan suasana Ia kemudian mengancam akan membunuh Nikita jika masyarakat mendekati dirinya Siva yang melihat hal tersebut mencoba menolang Nikita Akan tetapi ia malah kemudian tertabrak sebuah mobil dan membuat Siva koma Setelah 16 tahun lamanya Raffi akhirnya terbangun dari koma Ia berada di rumah Mani Ia sangat terkejut ketika wajah yang banyak mengalami perubahan Ia heran melihat banyak barang-barang elektronik yang asing dan seorang bocil yang berada di dekatnya Tak lama seorang wanita datang ia terkejut melihat Raffi yang sudah bangun Ternyata wanita itu adalah Divya Melihat Siva yang bingung Mani kemudian mencoba menjelaskan kepada Siva bahwa Dirinya dulu tertabrak mobil yang membuat dirinya koma selama 16 tahun Saat itu Raffi dirawat di rumah sakit Tetapi biaya rumah sakit semakin mahal dan mereka tidak bisa membayar biaya pengobatan Raffi Sehingga mereka pun memutuskan untuk merawat Raffi di rumah Dan menunggu keajaiban datang Mani merawat Siva dengan sangat baik Melihat kebaikan Mani yang selalu merawat kakaknya dengan baik Membuat Divya menyukai Mani dan mereka pun menikah Dan dikaruniai dua orang anak Ayah Raffi telah meninggal beberapa tahun yang lalu sementara ibunya masih hidup Ia sangat terharu ketika melihat Raffi akhirnya kembali sadar Setelah bertahun-tahun koma Saat Raffi keluar rumah Ia merasa bingung melihat suasana sekarang sangat berbeda jauh dengan zaman dahulu kala Karena zaman berkembang sangatlah pesat Saat itu Mani mengajak Raffi untuk check up ke dokter yang menangani Raffi dulu Raffi dengan setelan jadulnya bersiap pergi ke rumah sakit Mereka berdua pun berangkat Saat di perjalanan ia teringat dengan Nikita Mani kemudian menjelaskan jika sekarang Nikita sudah menikah dan memiliki seorang anak Akan tetapi Raffi ngeyel Ia berkata jika ia tetap ingin menemuinya Sesampainya di rumah sakit Ia terkejut ketika melihat Raffi Ia tak menyangka jika Raffi masih hidup Lalu Raffi pun kemudian menjalani pemeriksaan Setelah selesai Raffi menunggu di ruang tunggu Sedangkan Mani masih di ruang dokter untuk membicarakan kesehatan Raffi Dokter menjelaskan akibat kecelakaan itu membuat perasaan Raffi sedikit terganggu Meski fisiknya sudah dewasa tapi pikirannya masih seperti anak remaja Dokter menyarankan agar Mani mau menuruti apa saja yang diinginkan Raffi Karena ia telah kehilangan 16 tahun di hidupnya Saat itu Raffi melihat ibu-ibu hamil yang hampir terjatuh Dengan refleks Raffi pun menolongnya Si ibu berterima kasih kepada Raffi Lalu Raffi menjelaskan kalau ia sudah kehilangan 16 tahun di hidupnya Ia sangat bingung apa yang harus ia lakukan Si ibu kemudian memberi nasihat agar Raffi percaya saja kepada Tuhan Hal itulah yang kemudian selama ini ia lakukan setelah menunggu 20 tahun lamanya Akhirnya sekarang ia bisa hamil Saat di rumah Raffi kemudian meminta bantuan Mani Agar Mani mau mengantarkan menemui Nikita Mani pun membuka medsos dan mencari keberadaan Nikita Pada akhirnya mereka berdua berhasil menemukan alamat Nikita Dan segera bergegas pergi ke rumah Nikita Saat di perjalanan mereka tak sengaja melihat Nikita Dan mereka berdua pun membuntuti Nikita sampai ke rumahnya Sesamanya di sana mereka terkejut ketika melihat orang yang membukakan pintunya Adalah Pak Dokter Mereka berkata jika Raffi sedang mencari Nikita Karena ia adalah kekasih Nikita Mendengar hal itu Dokter sangat kaget Karena Nikita sudah menikah dan memiliki seorang anak Ternyata Pak Dokter adalah suami Nikita Hal itu kemudian membuat Raffi marah Tak lama Nikita datang dan memanggil Raffi Lalu mereka pun duduk bersama Tapi masih berharap jika Nikita mau menjadi kekasihnya Mendengar hal itu membuat Nikita marah Dan berkata jika ia tak mencintai Raffi Karena ia sudah menikah dan memiliki anak Raffi sangat kecewa dan memutuskan untuk pergi Raffi yang kecewa itu kemudian membuktikan Kalau dirinya akan mendapatkan wanita yang lebih baik dari Nikita Sehingga ia pun kemudian tebar persona kepada setiap wanita Akan tetapi Raffi malah menggoda anak sekolah Ia tak sadar kalau dirinya sudah om-om Ia masih mengira dirinya masih 17 tahun Hal itu membuat Manny kesal sehingga ia pun membawa Raffi pulak Di rumah Manny menjelaskan kepada Raffi Kalau saat ini Raffi sudah berumur 30 tahun Lalu Manny mencarikan Raffi jodoh Lewat sebuah situs pencarian jodoh Lalu mereka pun menemukan seorang wanita bernama Tika Yang merupakan teman Divya Melihat marah Tika cantik membuat Raffi jatuh cinta kepada Tika Raffi terus PDKT kepada Tika Setiap hari mereka telponan dan chattingan Hingga akhirnya Tika mengajak Raffi bertemu di suatu tempat Saat mereka bertemu Raffi terlihat sangat gugup Dan mengajak Tika untuk berselfie Karena ini adalah pertemuan pertama mereka Tika berpose dengan mulut yang manyun Tapi berpikir kalau Tika minta dicium Seketika Raffi pun mencium Tika Dan ia pun refleks menampar Raffi Sialnya hari itu ada ibu-ibu dari asosiasi wanita yang sedang demo Dan polisi yang sedang berjaga Akhirnya Raffi dikeroyok oleh mereka Dan berakhir di kantor polisi Berita tentang Raffi menjadi viral di media sosial Setelah seorang merekam pejadian itu Dan mengunggahnya di media sosial Mendengar hal itu Mani dan Divya langsung pergi ke kantor polisi Untuk membebaskan Raffi Divya sangat marah karena kelakuan Raffi Karena kejadian itu Divya dan anaknya Yang tak pernah berbicara sepatah kata pun Malah dikucilkan di masyarakat karena Raffi Divya menjelaskan untuk membiayai pengobatan Raffi Saat komo Mani meninjam uang ke bank Dan mengorbankan sertifikat rumahnya Namun karena pengobatan semakin mahal Mereka tidak bisa membayarnya dan rumah mereka pun terancam disita oleh pihak bank Dengan hal itu membuat Raffi sangat bersalah Ia meminta maaf kepada Divya Kesokan harinya Raffi pun mencari pekerjaan Namun Raffi yang tidak punya ijasa SMA Ia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan Hal itu membuat Raffi sangatlah sedih Malam harinya Divya menemui Raffi dan meminta maaf atas perkataannya kepada Raffi kemarin Lalu Divya menawarkan sebuah pekerjaan kepada Raffi Untuk bekerja sebagai satpam di sebuah museum Mendengar hal itu membuat Raffi senang dan menyetujuinya Singkat cerita Raffi pun kini bekerja sebagai satpam di museum Saat itu Raffi kembali bertemu dengan Tika Dan ternyata Tika merupakan manajer di museum tersebut Tika tidak marah kepada Raffi setelah Divya menceritakan semua yang terjadi kepadanya Oleh sebab itu Tika kemudian mengizinkan Raffi untuk bekerja di sana Malam harinya seflompok maling datang ke museum untuk mencuri sebuah patung kuno Hal itu diketahui oleh Raffi Ia pun kemudian menyuruh Tika untuk segera menelpon polisi Sementara dia akan menangani maling tersebut Tak lama para polisi datang dan segera membawa maling itu ke kantor polisi Namun saat itu Raffi sangat terkejut ketika ia melihat patung kuno yang akan dicuri Itu ternyata patung miliknya yang dulu diberikan oleh ayahnya Raffi berkata jika patung itu adalah miliknya Mendengar hal itu Tika pun pergi menemui keluarga Raffi untuk memastikan hal itu Sang ibu tidak tahu bahwa patung tersebut sangat berharga Tika menjelaskan kenapa patung itu bisa sangat mahal Karena patung dobra itu adalah sebuah seni patung kuno yang turun-temurun diturunkan oleh raja kepada garis keturunannya Namun garis keturunannya hancur gara-gara wanita Tapi akhirnya sadar jika dirinya ternyata keturunan seorang raja Patung tersebut kini dimiliki oleh seorang MLA dan MLA itu adalah Darmarats Saat itu Darmaran dipenjara karena kasus pembunuhan gajah dan beberapa kasus kejahatan lain termasuk korupsi Namun dua bulan yang lalu Darmarats dibebaskan karena sudah habis masa tahanannya Tika menjelaskan jika sampai saat ini belum ada orang yang mengakui kepemilikan patung tersebut Dan membuat semua orang percaya jika patung itu asli milik Darmarats Darmarats yang berniat untuk menyumbangkan patung itu ke pemerintah India Namun itu hanyalah permainan politiknya Setelah mendapatkan dukungan dari tiga kasta Ia pun bergabung dengan MLA karena masyarakat berpikir bahwa Darmarats adalah keturunan raja Tika juga berkata bahwa untuk mendapatkan patung itu kembali tidaklah mudah Akan tetapi Raffi tidak peduli ia akan mendapatkan patung miliknya Saat itu Tika mempunyai ide untuk menjebak Darmarats dengan cara merekam percakapan Darmarats Dan memposting secara live di media sosial Hal yang pertama harus Raffi lakukan yaitu pergi ke rumah Darmarats untuk meminta patungnya kembali Darmarats pasti akan menolaknya Dan saat itulah dunia tahu kebenaran yang sebenarnya Lalu mereka pun memesan alat perekam itu secara online Sambil menunggu alat tersebut datang Raffi yang gabut mengajak keponakannya bermain di luar Dan memainkan permainan zaman dulu Para bocil yang melihat hal itu merasa tertaring dan ikut bergabung dengan mereka Saat itu ada seorang bocil bernama Dada Memberitahu Raffi bahwa dia sudah membuat channel Youtube yang diberi nama Comali Raffi pun setuju dan sejak saat itu mereka pun mulai membuat konten video Lalu menguploadnya di media sosial Tak disangka justru kontennya viral dan sangat disenangi masyarakat di media sosial Karena hal itu juga akhirnya mereka mendapatkan banyak pengikut di media sosial Kesokan harinya para orang tua protes kepada Raffi karena ia telah mengajak anak-anaknya main di luar Yang membuat kulit anak mereka jadi belang Tapi saat itu juga untuk pertama kalinya keponakannya itu mau berbicara dan mengajak Raffi untuk bermain bersama Mani yang melihat hal itu merasa sangat bahagia dan langsung mengajak anaknya bermain Tanpa memperdulikan orang-orang yang sedang protes di rumahnya Singkat cerita Akhirnya alat rekaman pun datang Dibantu seorang hacker Mani dan Tika langsung memasang alat rekam tersebut ke badan Raffi Saat itu ada Dada yang bertugas untuk memegang akun dan memposting siaran live di channel mereka Lalu mereka pun langsung pergi ke rumah Dharma Rats Sesampainya di rumah Dharma Rats mereka pun langsung memulai siaran live mereka Sementara Tika dan Hacker menunggu di mobil Saat Raffi dan Mani masuk ke rumah Dharma Rats mereka dihadang oleh para anak buah Dharma Rats Beruntungnya mereka berdua dipersilahkan masuk Saat berhadapan dengan Dharma Rats mereka grogi membuat Raffi keluar keringan dingin Lalu Raffi menjelaskan kepada Dharma Rats bahwa patung tersebut adalah miliknya Dharma Rats mengakui jika patung tersebut memang bukan miliknya Ia juga berkata jika ia akan menghabisi siapa saja yang mengaku sebagai pemilik patung tersebut Ia tak akan memberikan patung tersebut karena patung itu memiliki harga yang sangat tinggi Dan tujuan lain dari Dharma Rats yaitu agar dirinya dihormati di masyarakat Karena masyarakat akan menganggapnya sebagai keturunan raja Dharma Rats menghancam akan memenuhi Raffi dan Mani jika dirinya masih berani datang ke rumahnya Lalu Dharma Rats mengusir mereka berdua Akan tetapi salah satu anak buah Dharma Rats mengetahui siaran life yang dilakukan Raffi Dan membuat Dharma Rats sangat marah Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap mereka berdua Beruntungnya saat itu para wartawan datang menemui Dharma Rats dan membuat nyawa Raffi terselamatkan Para wartawan itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Karena saat Raffi melakukan live streaming ternyata live-nya mati Karena saat itu Raffi berkeringat dan membuat alat rekamannya itu kemudian error Mendengar hal itu Dharma Rats merasa lega Ia menjelaskan jika Raffi sengaja membuat konten tersebut untuk membuat dirinya terkenal Raffi yang mendengar hal itu sangat marah Tak sampai di situ Saat di rumah Raffi terus marah Karena ia sangat kesar atas kejadian tadi meski dia viral Namun semua orang membuat lelucon tentangnya Tak berselang lama seorang debt collector datang ke rumahnya untuk menagih cicilan money Debt collector memaki-maki money dan divya di depan banyak orang Raffi yang mendengar hal tersebut membuatnya emosi dan langsung menampar debt collector tersebut Raffi berjanji bahwa ia akan membayar segera utangnya Raffi terus berpikir apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan kembali patung miliknya itu Seketika dia pun mengingat bahwa Nikita pernah memfoto dirinya saat acara pameran di sekolah dulu Meski gengsi Raffi pun terpaksa pergi ke rumah Nikita bersama Manu, Tika dan Hekar Sesamanya disana Raffi menjelaskan semua kepada Nikita Setelah mendengar penjelasan Raffi Nikita pun bersedia membantunya dan mencari klip foto tersebut Setelah pencarian yang cukup lama akhirnya mereka pun berhasil menemukan klip foto yang mereka cari Akan tetapi pak dokter tak sengaja menarik klip foto itu Kemudian membuatnya rusak Raffi merasa sangat sedih karena itu merupakan satu-satunya bukti yang ia miliki untuk mendapatkan kembali patung miliknya Saat itu Raffi kemudian mempunyai ide untuk mendapatkan kembali patung miliknya Ia berencana untuk menduplikat patung tersebut dan menukarnya dengan yang asli Dan mereka menyusun sebuah rencana untuk mengambil patung itu di rumah Darmanaz Kesokan harinya mereka pun beraksi Pak dokter datang ke rumah Darmanaz dan bertanya tentang jadwal Darmanaz di rumah dan di luar rumah Pada satpam rumah Darmanaz Di sisi lain memperlihatkan Darmanaz yang sedang ulangkan kampanye Saat itu Raffi sengaja menyewa orang untuk menghina dan merendahkan Darmanaz Hal itu ia lakukan untuk membuat Darmanaz emosi dan saat terjadi keributan Raffi masuk ke kerumunan masa dan langsung menggores lengan Darmanaz menggunakan silet Saat Darmanaz akan pulang tiba-tiba ia didatangi seorang petapa yang sengaja disewa oleh Raji untuk menakuti Darmanaz Petapa itu berkata bahwa tak lama lagi Darmanaz akan segera mati Karena seorang yang ada di sisinya berencana untuk membunuhnya Dan setelah kejadian itu dipastikan membuat Darmanaz merasa takut karena ia percaya tahayul Dan merasa sangat dihantui Dan benar saja setelah kejadian itu Darmanaz pun menyuruh anak buahnya untuk tidak datang ke rumahnya selama seminggu Karena ia akan pergi ke kuil untuk melakukan penebusan dosa seorang diri Setelah mengetahui Darmanaz tidak ada di rumah Raffi, Mani, dan Nikita kemudian memutuskan untuk datang ke rumah Darmanaz Sesampainya di sana Raffi kemudian sangat terkejut melihat istri Darmanaz adalah wanita yang pernah bertemu dengannya di rumah sakit saat itu Raffi beralasan bahwa dulu ia tidak mengenalnya dan Raffi mengaku sebagai saudara Darmanaz Yang akan memberikan undangan pernikahan Istri Dammanaz tak menaruh curiga sedikit pun kepada mereka dan membiarkan mereka masuk Lalu mereka pun mengobrol Melihat ada kesempatan Raffi langsung mencari tempat penyimpanan patung tersebut Dan pada akhirnya pun ia berhasil menemukan berangkas yang ia cari Raffi pun segera menukarkan patung tersebut dengan patung palsu yang telah ia buat Sialnya aksi Raffi diketahui oleh istri Dammanaz Ia pun mencoba menghubungi Darmanaz Sementara itu Mani mengajak Raffi untuk kabur Namun secara tiba-tiba istri Dammanaz yang sedang hamil terpresi dan mengalami kontraksi Raffi yang tidak tega ia pun memutuskan untuk membantunya dan membawa istri Dammanaz ke rumah sakit Sementara Darmanaz yang merasa khawatir langsung bergegas pulang Saat di perjalanan Raffi malah terjebak ngacet karena banjir Tanpa pikir panjang Raffi memutuskan untuk menggendong istri Dammanaz melewati derasnya banjir Para warga yang melihat hal itu kemudian berbondong-bondong membantu Raffi untuk menyelamatkan istri Dammanaz Setelah berhasil melewati banjir ia pun mencari bajai Dan pada akhirnya ia pun berhasil membawa istri Dammanaz ke rumah sakit Saat di perjalanan Dammanaz diberitahu warga jika istrinya sudah dibawa ke rumah sakit Ia pun segera ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit ia merasa bahagia Karena istrinya selamat dan berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat sehat Dammanaz bertanya siapa yang telah membantunya Istrinya berkata bahwa aku tidak tahu dan tidak mengenalnya Jika bukan karena orang itu pasti anaknya tidak akan terselamatkan Tak lama Raffi datang dan Dammanaz tahu pasti Raffilah yang telah membantu istrinya Dan Maret sangat berterima kasih kepada Raffi Raffi pun merasa senang Beberapa hari kemudian kita akan diperlihatkan dengan Raffi yang akan menjual patung miliknya Tak lama Tika dan Dada datang Dada berkata jika channel youtube Comali kini sudah menghasilkan banyak uang Dan sekarang Raffi menjadi youtuber terkenal Raffi yang mendengar hal itu sangat senang Ia pun kemudian menguruhkan niatnya untuk menjual patung peninggalan ayahnya Raffi yang kini menjadi seorang youtuber Fokus untuk membuat konten dan ia pun berhasil membayar semua hutangnya Film diakhiri dengan memperlihatkan Raffi dan Tika akhirnya menikah Dan mereka pun hidup bahagia Dan film pun selesai Banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton